selamat menikmati baik, kita akan mulai perkuliahan pada hari ini jadi sambil menunggu yang lain untuk bergabung saya akan mulai saja soalnya sudah waktunya sudah setengah 10 ya, untuk kali ini adalah pertemuan kelima saya akan membahas tentang sebagian dari modul 4 kemarin karena belum untuk kegiatan belajar keduanya belum kita diskusikan dan juga untuk saya akan membahas modul kelima apabila ada pertanyaan dari modul-modul sebelumnya silahkan nanti ditanyakan ya, baik, saya akan mulai jadi disini saya akan menerangkan dulu tentang distribusi peluang yang seharusnya saya terangkan di modul sebelumnya pertemuan sebelumnya tapi saya bagi menjadi dua karena untuk membantu mas dan mbak lebih memahami di modul kelima nanti karena ada hubungannya ya, jadi disini kegiatan belajar dua adalah distribusi peluang saya masuk dulu beberapa saya akan masuk dulu akan membahas mengenai pengertian-pengertiannya iya jadi distribusi probabilitas kontinu jadi disini digunakan pada variable kontinu juga jadi distribusi probabilitas kontinu ini digunakan untuk variable kontinu untuk melihat peluang dari beberapa kejadian yang memiliki nilai pecahan dan perlu saya ulang sedikit tentang data kontinu jadi data kontinu itu adalah data yang bisa dianggakan terus contohnya contoh secara sederhana adalah datanya itu bisa dalam bentuk pecahan dan lain-lain kalau sedangkan diskret itu tidak bisa dalam bentuk pecahan kayak gitu semoga masih bisa diingat ya dan beberapa distribusi yang memiliki ciri kontinu berdasarkan dalam buku sebenarnya banyak sekali tetapi di dalam buku ini disebutkan hanya berapa yang pertama adalah distribusi normal kedua distribusi normal pada binomial ketiga distribusi t student keempat distribusi chi-square dan terakhir distribusi f jadi kelima distribusi ini akan dipakai berdasarkan pada keperluan masing-masing nah untuk pada pertemuan hari ini saya akan membahas tentang dua distribusi yaitu distribusi normal dan distribusi normal pada binomial oke nah untuk yang pertama adalah distribusi normal jadi distribusi normal ini dikenal dalam bentuk kurva seperti lonceng distribusi terdapat nilai rata-rata sampel median dan juga modus berada di tengah berada di titik tengah data dua dua sisi kurva tidak pernah menyentuh garis horizontal nah contohnya dari distribusi normal itu seperti pada gambar pertama jadi distribusi ini bagian yang tengah itu terdapat nilai rata-rata median dan modus berada di tengah di tengah-tengah data nah ini apa sih sebenarnya yang membentuk seperti lonceng ini mewakili data jadi data kita tersebar dan membentuk lonceng kayak gitu itu dikatakan sebagai data berdistribusi normal total peluang di bawah kurva jadi kurva ini kurva kurva yang ada di contoh ini ada di gambar ini jadi ini merupakan kumpulan-kumpulan data terus dibentuk distribusi dan ternyata distribusi normal dan luasnya itu adalah 1 jadi perlu diingat lagi kalau seandainya peluang itu paling besar adalah 1 kayak gitu karena bentuk simetris luas area dari titik tengah ke kiri atau dari titik tengah ke kanan adalah 0,5 karena simetris jadi dibagi garis ini nah ke kiri itu luasnya 0,5 dan ke kanan luasnya 0,5 dikarenakan distribusi normal jadi simetris distribusi normal dipengaruhi besar-kecilnya standar deviasi perlu diingat lagi kalau standar deviasi itu adalah mewakili atau bisa kita katakan standar deviasi itu adalah persebaran data jadi data-data itu menyebar seperti apa kayak gitu nah semakin kecil standar deviasi semakin baik jadi kayak di contoh gambar yang kedua itu ada ada dua kurva ada dua kurva distribusi normal untuk sebenarnya ini harusnya yang tengah-tengah ini sama jadi sebenarnya ini median modus dan rata-ratanya adalah sama berada di tengah-tengah tetapi apa yang beda yang beda adalah standar deviasinya yang pertama itu yang tinggi itu adalah standar deviasi kecil sedangkan yang lebar itu standar deviasinya besar jadi lebih baik yang mana lebih baik yang standar deviasinya kecil karena datanya itu terpusat dan kita bisa mengatakan data itu ragamnya adalah sedikit jadi hampir sama datanya yang sebagai orang statistik yang dikatakan data baik itu adalah data yang mempunyai standar deviasi kecil atau datanya terpusat nah apabila nanti ada pertanyaan silahkan langsung ditanyakan saya akan melanjutkan ke slide berikutnya jika rata-ratanya tidak sama tetapi standar deviasi sama maka bentuk kurva adalah sama namun lokasi pemusatannya berbeda nah maksudnya dari statement ini dari kalimat ini adalah jadi disini ada dua kurva kita mengetahui bahwa kurva ini adalah sama-sama normal tetapi apa yang beda nah apa yang beda dari sini kita bisa mengetahui ternyata standar deviasinya sama nah standar deviasi sama itu bisa kita lihat dari bentuk kurvanya itu sama jadi standar deviasinya sama tetapi yang beda adalah yang pusatnya ya yang pusatnya jadi yang sebelah kiri ini mempunyai rata-rata kecil daripada yang sebelah kanan kayak gitu karena rata-ratanya itu beda jadinya gambarnya yang satu ke kiri yang satu ke kanan tetapi standar deviasinya sama kayak gitu baik yang baru saja bergabung silahkan terus jangan lupa untuk speakernya dimatiin terlebih dahulu ya oke kita lanjut nah distribusi normal setiap distribusi itu selalu mempunyai rumus yang akan nanti kita gunakan nah rumusnya adalah yang saya kotak biru itu jadi rumus distribusi normal itu disimpulkan dengan Z jadi Z sama dengan X dikurangi Mu dibagi Sigma nah apa itu X X itu adalah data Mu adalah rata-rata sedangkan Sigma itu standar deviasi jadi di dalam distribusi normal minimal kita harus mengetahui rata-rata dan juga standar deviasi kayak gitu nah untuk lebih jelasnya nanti bisa dibaca di modul nah sekarang kita masuk ke kita langsung masuk ke contoh soalnya gini saya bacakan apabila seorang pekerja bisa menghasilkan batu-bata rata-rata sebanyak 500 buah per hari jadi rata-ratanya 500 kita bisa menuliskan Mu sama dengan 500 gitu ya dengan deviasi deviasi itu maksudnya standar deviasi 100 per hari maka berapa peluang seorang pekerja dapat menghasilkan batu-bata sebanyak 500 sampai 650 dalam satu hari nah kita sudah mengetahui kalau rata-ratanya 500 berarti Mu di sini sama dengan 500 nah untuk standar deviasinya adalah 100 berarti yang sigma yang di bawah itu atau standar deviasi sama dengan 100 gitu ya terus kita sekarang memakai rumus yang ada di atas tadi yang saya kotakin satu-satu jadi kan di sini sebanyak 500 sampai 650 berarti X1 adalah 500 sedangkan X2 adalah 650 gitu ya saya tuliskan jadi X1 sama dengan 500 X2 sama dengan 250 gitu nah yang kita yang ditanyakan adalah berapa peluangnya berapa peluang X1 dan X2 kita cari satu-satu yang pertama untuk X untuk X2 dulu untuk X2 dulu berarti kan kita masukkan 650 ya dikurangi dikurangi 500 500 dari mana 500 adalah rata-rata mu 500 dibagi 100 dari selenda deviasinya nah sama dengan 1,5 dengan cara yang sama kita menggunakan X berbeda yaitu X1 X1 nya 500 500 dikurangi 500 dibagi 100 sama dengan 0 oke sampai disini semoga bisa dipahami jadi kita mempunyai Z ada 2 Z untuk X1 adalah 0 Z untuk X2 adalah 1,5 nah untuk tahap selanjutnya kita akan memerlukan bantuan tabel nah tabel disini mas dan mbak bisa mencarinya dengan sangat mudah di google kayak gitu biasanya saya mencari dengan dengan kata kunci tabel distribusi normal gitu misalkan atau tabel apa itu banyak banget di google nah cara membacanya saya akan memberikan pengarahan cara membacanya jadi disini kan ada Z untuk X2 1,5 Z untuk X1 0,00 ya nah tabel Z Z ini yang di dalam di dalam ini yang yang bukan yang tidak di blok itu adalah probabilitasnya atau kita katakan sebagai peluangnya disini nilainya adalah 0 sampai 1 kayak gitu nah kita sekarang mencari yang Z untuk Z untuk X1 berarti 1,5 disini ada kolom Z 1,5 disini yang bawah 1,5 nah 1,5 belakangnya berarti otomatis kan 1,5 belakangnya 0 ya kan berarti 1,5 kita tarik garis ke kanan dan diluruskan 0,0 kita tarik nah dapatnya 1,5 itu sama dengan 0,4332 semoga sampai disini bisa dipahami terus untuk yang Z X1 itu berarti kan 0,00 nah Z yang disini adalah 0,0 sedangkan yang atasnya 0 juga berarti hasilnya 0 gitu jadi peluang membuat batu bara 500 hingga 650 dalam sehari adalah berarti Z X2 tadi berarti peluangnya adalah 0,4332 dikurangi dikurangi 0,00 kayak gitu sama dengan ini untuk contoh lain sebentar untuk contoh lain mungkin di buku ada ya mas ya tapi kalau saatnya saya terangkan sekarang kayaknya nanti belum waktunya mungkin belum cukup gitu apakah saya perlu untuk menerangkan lagi mungkin ya jadi biar mas paham oke ya saya terangkan lagi kalau gitu jadi disini kita perhatikan dulu yang namanya distribusi normal kita harus mengetahui namanya miu atau rata-rata 500 gitu ya oke oke kalau sudah paham mungkin nanti di belakang-belakang akan ada yang sama gitu tapi untuk sekarang misalkan mau ditanyakan contoh yang lain mungkin belum bisa saya berikan dikarenakan waktunya juga nanti kayaknya kurang cukup juga mungkin nanti mas bisa tanya pas waktu kita TTM gitu mungkin bisa ditanyakan lebih jelasnya kayak gitu ya kalau sudah paham berarti saya langsung ke slide berikutnya oke slide berikutnya ya distribusi normal tadi kan distribusi normal sekarang distribusi normal pada binomial nah yang perlu kita tekankan adalah disini pada binomial gitu nah ciri-cirinya ketika suatu kejadian memiliki ciri-ciri normal dan binomial jadi variablenya memiliki dua kategori kalau tadi pas waktu distribusi normal itu variablenya adalah continuous gitu ya jadi variablenya continue kalau yang disini yang bedakan adalah variablenya memiliki dua kategori jadi yaitu variablenya berskala binomial jadi kalau berskala binomial itu mesti ada dua jadi 0-1 1-2 kayak gitu semoga masih ingat ya terus kenapa kita pakai normal pada variabel yang hanya mempunyai dua kategori dikarenakan n-nya lebih dari 30 jadi dikarenakan banyaknya data itu lebih dari 30 gitu nah p p itu adalah peluang biasanya p peluang itu biasanya hampir mendekati 0,5 nah ciri-ciri yang lain adalah memiliki nilai koreksi kontinuitas atau prinsip koreksi kontinuitas yaitu memperluas area yang dicari untuk rata-ratanya nah untuk distribusi normal saya ingatkan lagi minimal kita harus mengetahui rata-rata dan juga selada deviasi kalau untuk binomial misalkan nanti tidak diketahui rata-ratanya dan juga selada deviasi kita bisa mencari dengan rumus disini jadi rata-rata miu sama dengan n kali p n itu adalah banyaknya data oh iya tidak apa-apa oke saya lanjutkan ya baiklah slide-nya apakah masih bermasalah oke saya saya lanjutkan oh mungkin ada masalah pada internetnya mungkin ya oh iya baik oke selamat bergabung yang lain saya akan akan menuliskan yang tadi jadi jadi oke ya saya lanjutkan ya jadi untuk binomial slide 6 oke jadi gini yang namanya distribusi normal tadi kan harus yang membedakan dengan yang lain distribusi normal itu distribusi untuk data kontinus gitu ya untuk data kontinu nah disini bedanya dengan untuk untuk distribusi normal pada binomial itu adalah jika datanya itu ber variable datanya itu bersekala binomial jadi skalanya itu hanya dua kategori yaitu satu misalkan 1-2 atau 0-1 kayak gitu hanya dua hanya dua jenis data gitu ya data berskala binomial kayak gitu nah kenapa binomial ini kenapa memakai normal syarat yang kedua harus n-nya lebih dari 30 gitu ciri-ciri yang ketiga itu p p itu peluang jadi peluangnya itu mesti nanti sekitar sekitar 0,5 kayak gitu tapi belum tentu 0,5 maksudnya sekitar tuh hampir mendekati misalkan 0,4 berapa gitu nah untuk yang ciri-ciri keempat itu memiliki nilai koreksi kontinuitas maksudnya adalah prinsip koreksi kontinuitas itu adalah memperluas area yang dicari nah seperti yang sebelumnya tadi untuk distribusi normal itu minimal harus mempunyai dua syarat yang pertama adalah rata-rata yang kedua adalah standar deviasi rata-rata itu adalah pusatnya standar deviasi adalah penyebaran datanya seperti apa gitu ya nah kalau yang sebelumnya tadi kita kan sudah mengetahui biasanya diketahui rata-ratanya berapa standar deviasinya berapa jika didistribusi normal pada binomial ini tidak diketahui berapa nilai rata-ratanya dan berapa standar deviasinya kita bisa mencarinya dengan rumus yang ada di sini jadi rata-rata mu sama dengan n kali p n itu apa n adalah banyaknya data sedangkan p adalah peluangnya gitu ya sedangkan untuk standar deviasi kita juga bisa mencarinya dengan rumus akar dari npq perlu diingat lagi kalau n adalah jumlah data banyaknya data itu ada berapa p adalah peluang berhasil kalau q adalah peluang gagal jadi biasanya yang sudah diketahui adalah p misalkan p adalah 0,2 berarti q nya adalah 1 dikurangi 0,2 gitu semoga masih bisa diingat ya nah untuk rumusnya rumusnya untuk distribusi normal pada binomial ini sama dengan rumus normal sebelumnya kalau rumus normal sebelumnya kan ini z sama dengan x dikurangi mu dibagi sigma sama juga oh iya mohon maaf saya lupa untuk mengirimkan slide modul ini jadi nanti kita belajarnya pelan-pelan saja semoga mas dan mbak bisa mengerti nah untuk baik saya akan lanjutkan untuk rumusnya distribusi normal itu sama dengan distribusi normal yang di slide sebelumnya tadi yaitu z sama dengan x dikurangi mu per sigma x adalah datanya mu adalah rata-ratanya dan sigma adalah standar deviasi nah ini rumusnya oke sekarang kita masuk pada contoh soal saja nah contoh soal disini jadi tadi mas mas nur tadi bertanya tentang contoh lain jadi ini ada contoh yang hampir sama dengan yang tadi tapi ini yang bedakan hanyalah binomial tapi hampir sama kok nanti mungkin bisa lebih dimerti lagi nah disini saya akan langsung masuk ke contohnya jadi contoh soalnya adalah saya bacakan peluang seorang pekerja menghasilkan produk 500 dalam satu jam adalah 0,46 jika dipilih 32 pekerja secara acak maka hitunglah yang pertama 20 pekerja mampu menghasilkan 50 produk dalam satu jam sedangkan yang petak yang kedua antara 13-16 pekerja mampu menghasilkan 50 produk dalam satu jam ini untuk yang pertanyaan kedua ini hampir sama dengan contoh soal di distribusi normal yang sebelumnya tadi kita bahas satu-satu jadi disini yang untuk pertama untuk yang kasus pertama itu iknya adalah 20 jadi 20 pekerja mampu menghasilkan 50 produk dalam satu jam jadi seperti yang kita ketahui tadi yang disini itu yang harus kita ketahui adalah x itu datanya dikurangi mu itu rata-rata dibagi sigma sigma itu adalah standar deviasi jadi kita tulis disini x nya itu 20 ini untuk pertanyaannya pertama x nya 20 sedangkan mu itu tadi adalah rata-rata rata-ratanya tadi adalah n kali p n nya sebanyak 32 sedangkan p nya adalah 0,46 gitu ya semoga sampai sini paham terus nilainya untuk mu berarti rata-ratanya 14,72 nah untuk p dapat 0,46 itu dari mana itu sudah disebutkan disini peluang adalah 0,46 gitu nah kan kita sudah mengetahui p nya 0,46 berarti secara otomatis kita dapat mengetahui dengan mudah q nya sama dengan 1 dikurangi 0,46 gitu berarti hasilnya 0,54 gitu ya nah untuk yang sigma itu yang standar deviasi standar deviasi itu adalah akar dari apa tadi n p q gitu n nya itu 32 p nya 0,46 sedangkan q nya 0,54 nah setelah diakar hasilnya 2,82 gitu oke kita sudah mengetahui x sudah mengetahui mu atau rata-rata dan sudah mengetahui sigma q nya 1 dikurangi p ini q sama dengan 1 dikurangi p jadi p nya 0,46 berarti q nya 0,54 gitu nah ini adalah pelajaran yang kemarin jadi p itu adalah apa peluang sukses gitu ya q itu adalah peluang gagal jadi ini harus dihafalkan dan p ditambah q itu mesti sama dengan 1 kayak gitu kalau misalkan kita sudah mengetahui p dengan mudah kita bisa mengetahui q gitu ini di modul eh di pertemuan sebelumnya gitu ya itu harus selalu diingat nah kita langsung melanjutkan tadi kita sudah mengetahui x sudah mengetahui mu atau rata-ratanya dan juga sudah mengetahui standar deviasi atau sigma nah sekarang menentukan batas oke sekarang menentukan batas titik jadi dalam peluang kita harus menentukan dikarenakan x nya itu adalah 1 ya x x sama dengan 20 cuma 1 kita melelukan 2 titik berarti kita harus menentukan batas titiknya jadi 20 plus minus 0,5 gitu ya karena x nya sama dengan 20 berarti 20 plus minus 0,25 berarti x1 kita anggap batas batas titik batas titik yang rendah kita kita dapatkan 19,5 dari 20 dikurangi 0,5 itu perlu diingat plus minus 0,5 sedangkan batas atasnya 20 ditambah 0,5 berarti sama dengan 20,5 gitu nah batas ini kita harus cari kenapa dikarenakan kita hanya memiliki satu x x nya adalah sama dengan 20 nah kalau x nya misalkan sama dengan 2 berarti gimana untuk batas minimum berarti adalah 2 berarti harus tetap plus minus 0,5 berarti 2 dikurangi 0,5 kayak gitu berarti 1,5 itu yang batas minumnya kalau batas maksimal berarti 2 ditambah 0,5 berarti sama dengan 2,5 gitu ini perlu diingat jadi yang perlu diingat dari sini yang pertama tadi p ditambah g sama dengan 1 itu mesti terus yang kedua untuk mencari batas titik itu harus plus minus 0,5 gitu ya jadi misalkan ada titik x berarti batas bawahnya itu dikurangi 0,5 batas atasnya ditambah 0,5 kayak gitu ini perlu diingat oke nah dalam satu distribusi kita harus mencari area luasan gitu terus disini ada tulisan kan dari 19,5 sampai 20,5 disini tuh ada area yang dicari atau area luas luas area yang kita cari nah luas area ini disebut sebagai peluang yang kita akan kita cari kayak gitu nah berapa luasnya yang pertama ini untuk Z1 ini kita memakai X untuk Z1 saya tuliskan untuk Z1 kita memakai kita memakai X maksimum jadi berapa 20,5 gitu ya untuk Z2 kita memakai X minimum yaitu bernilai 19,5 oke kita sekarang ke Z1 dulu nah rumusnya tadi jangan lupa rumusnya adalah X dikurangi rata-rata dibagi sigma sigma itu stand deviasi kita kembali disini jadi Z1 sama dengan X maksimum 20,5 dikurangi mu atau rata-rata 14,72 oke semoga sampai disini faham dibagi stand deviasi 2,82 hasilnya hasilnya 2,05 gitu nah untuk Z2 dengan cara yang sama berarti kita pakai X minimum 19,5 dikurangi mu nya tadi rata-rata 14,7 dibagi sigma 2,82 dan hasilnya adalah 1,70 kayak gitu nah ini kan kita tadi sudah mengetahui 2,05 yang satunya 1,70 oke ya nah tanda panah disini kita harus mencari kita harus mencari dalam apa dalam tabel dalam tabel kayak yang ini tadi kayak yang ini kayak di slide ini nah tabelnya disini oke 0,4798 itu dari tabel yang dari tabel distribusi normal mbak gitu coba saya carikan dulu untuk contoh dari tabel distribusi normal jadi misalkan 2,05 gitu kalau 2,05 ini ini sebentar jadi disini saya belum bisa menampilkan secara jelas untuk membaca untuk membaca tampilan tabel ini tetapi saya akan menjelaskan lagi yang tadi karena kan mbak Ega baru bergabung juga jadi kayak gini jadi yang dicontoh pada slide kelima itu kan Z yang pertama 1,50 ini ya 1,50 jadi misalkan nih Z sama dengan 1,50 nah kita harus mencari Z yang nilainya 1,5 kita tarik kita tarik ke sebelah kanan terus yang dari atas yang di belakangnya di belakangnya kan 0,00 gitu itu berarti hasilnya 0,4 3,32 kayak gitu nah misalkan lagi contohnya misalkan Z itu 1,34 gitu ya berarti yang kita cari yang pertama adalah kita lihat dulu mencari nilai yang 1,3 gitu 1,3 kita tarik ke arah kanan terus yang belakangnya yang belakangnya itu keempat kan berarti 0,04 yang belakangnya kita mencari yang 1,3 itu kita cari barisnya yang 0,4 kita cari misalkan ini ini kan 0,3 disini ini kan 0,3 disini gitu terus setelah itu kita mencari 0,04 0,4 disini kita tarik garis sama-sama terus setelah kita tarik garis dimana pertemuannya ternyata hasilnya adalah 0,4099 kayak gitu nah ini yang kita cari kayak tadi nah untuk yang untuk yang disini disini nilai ini dan mohon maaf jadi untuk yang nilai 0,4 0,47 9 7 9 8 itu dengan cara yang sama seperti tadi tapi saya tidak bisa menampilkan tabelnya disini karena karena saya belum mencarinya juga tadi tapi nanti mas dan mbak bisa mengeceknya di google mencari distribusi tabel distribusi normal nanti akan muncul seperti yang di slide tadi di slide yang bulan terjadi terus untuk mengeceknya jadi gini untuk set 1 itu kan sama dengan 2,05 gitu ya berarti nanti harus mencari setnya itu mencari 2,00 2,00 dan kita tarik garis dari atas ke bawah itu 0,05 kayak gitu nanti akan menemukan 0,4798 dan yang kedua untuk 1,7 misalkan Z2 itu 1 1,70 berarti kita mencari 1,7 terus 0,00 gitu nanti akan ketemu 0,455 4 gitu semoga sampai disini mas dan mbak faham ini cara membaca tabel distribusi normal nah dari 2 angka ini kita bisa mengetahui peluang untuk Z sama dengan 20 jadi tadi kan 20 itu 1 nilai nah kita pecah menjadi nilai minimum dan nilai maksimum setelah itu dua-duanya kita cari peluangnya setelah kita cari peluangnya kita kurangi berarti yang peluang yang batas maksimum tadi dikurangi peluang yang batas minimum terus hasilnya 0,0244 gitu semoga sampai disini bisa dipahami kalau kurang jelas silahkan bertanya jadi jawabannya ini 0,0244 gitu nah untuk yang pertanyaan kedua kita masuk ke pertanyaan kedua masuk pertanyaan kedua itu antara 13 sampai 16 pekerja gitu jadi gini mas untuk yang selet 7 ini sebenarnya sama kayak yang di normal tadi nah yang pertama ini untuk kasus yang pertama ya untuk yang kasus pertama kita sudah mengetahui apa x oke jadi x itu adalah satu titik x nya itu adalah 20 gitu ya terus selain itu ini yang pertanyaan kedua jangan dilihat dulu pertanyaan pertama x 20 terus setelah itu n itu 32 dari dari dipilih 32 pekerja secara acak itu ya berarti n 32 p p itu adalah peluang oke walaikum salam silahkan bergabung semoga bisa langsung bisa nyusul dan faham nanti ya oke terus x tadi kan 20 n 32 untuk p saya tuliskan lagi jadi kan kayak gini untuk p itu kan berapa 0,46 dari p kita bisa tahu langsung q nya itu adalah 1 dikurangi p itu sama dengan berarti 0,54 nah ini yang perlu kita ketahui dulu gitu ya nah dari x and p q nah kalau normal tadi kan sudah saya bilang normal itu harus tahu x nya minimal harus tahu rata-ratanya mu minimal harus tahu rata-ratanya mu dan sigma kayak gitu standar deviasi nah mu itu rata-rata didapatkan dari mana mu sama dengan ini mu sama dengan n kali p n nya 32 p nya 0,46 sedangkan sigma nya itu ini akar dari npq gitu ya nah dari situ kan kita sudah mengetahui x mu sama sigma gitu ya nah dikarenakan kita mencari luas ini kan kalau distribusi itu kita mencari peluangnya dengan luasan berapa sih luasannya karena luas kita pasti membutuhkan minimal ada dua titik gitu kan jadi titik minimal berapa titik maksimal berapa habis itu kita gambar luasannya kita cari luasannya itu gitu cara kasarannya dikarenakan kita hanya mengetahui satu titik x nya sama dengan 20 kita harus mencari dua titik gimana caranya caranya adalah kita mencari minimum titik itu berapa dan batas maximum titik itu berapa gitu sampai sini semoga paham jadi caranya itu mesti plus minus 0,5 berarti kan 20 plus minus 0,5 berarti kalau titik minimum itu 20 dikurangi 0,5 berarti kalau titik minimum berarti x x minimum gitu berarti 20 dikurangi 0,5 mesti ini ya kalau x maksimum itu 20 ditambah 0,5 oke semoga sampai disini bisa paham jadi kita sudah mengetahui batas minimum dan batas maksimumnya kita tinggal mengetahui kita tinggal mencari berapa peluangnya dari mana dari luas areanya itu oke nah sekarang kita masuk ke penghitungannya yang pertama adalah z1 z1 gimana caranya itu dengan menggunakan rumus ini rumus sebelumnya tadi z sama dengan x dikurangi mu per sigma gitu ya x nya tadi berapa kita memakai x minimum dan x maksimum kita memakai salah satu dulu x maksimum untuk mencari yang pertama yang paling besar mu dengan yang sama mu itu adalah rata-rata kita ketahui 14,72 terus kalau sigma nya ini kan dibagi sigma dibagi standar deviasi standar deviasi berapa 2,82 gitu ya nah dari situ kita langsung dapat nilai 2,05 gitu oke ya kalau 2,05 sekarang kita mencari peluangnya berapa peluangnya ini hasilnya peluangnya 0,4798 dari mana dari memakai bantuan tabel tabel distribusi normal nah bagaimana caranya membaca seperti tadi dikarenakan disini saya belum bisa menampilkan bagaimana cara mencari 2,05 tapi saya dengan cara yang sama saya akan membuat contoh disini jadi kalau disini misalkan 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 nih tadi kan yang kita cari adalah 2,05 gitu ya nah ini dipecah menjadi dua angka yang pertama 2,00 dan 0,05 semoga faham ya dari sini nah contohnya disini misalkan itu yang paling atas itu kan 1,5 atau sama dengan 1,50 gitu berarti kita pecah dua angka berarti kan 1,5 itu berarti 1,5 dan 0,00 semoga sampai sini faham berarti kita mencari 1,5 kita tarik ke kanan dan kita perlumukan dengan 0,00 kita tarik ke bawah nah hasilnya 0,4332 kayak gitu terus misalkan lagi ada 1,34 gitu ya berarti kan kita pecah menjadi dua lagi 1,3 dan 0,04 kita tarik garis dari 1,3 ke kanan dan 0,04 ke bawah yang pertemuan yang adalah 0,409 0,4099 nah ini adalah 0,4009 itu adalah nilai peluangnya atau nilai luasannya gitu cara membaca tabel distribusi nggak bisa mbak kalau misalkan mbak itu mecahnya 1,100 dan 0,01 itu hasilnya berarti kan gini kayak penambahan itu hasilnya nanti 1,07 gitu beda kalau 1,7 gitu ya kalau 1,7 itu nanti dipecah menjadi 1,7 dan 0,00 gitu gitu ya udah paham nah untuk yang ini untuk yang Z1 sama Z2 itu dengan cara yang sama dengan cara yang sama akan mendapatkan 0,4798 dan 0,4554 gitu nanti mohon maaf saya belum nggak bisa menampilkan di sini nanti mas dan mbak bisa mencarinya langsung dan apabila ada kesulitan nanti bisa ditanyakan di grup lain nanti mbak dan mas mencari tabel distribusi normal nanti di internet pasti banyak banyak sekali nah dari 2 ini kita padahal mencari Z sama dengan 20 gitu kan nah Z sama dengan 20 berarti kita 2 angka itu 2 2 peluang tadi kita kurangkan berarti yang besar kita kurangi yang kecil 0,4798 dikurangi 0,4554 sama dengan 0,0244 nah ini adalah peluang 20 pekerja mampu menghasilkan 50 produk dalam 1 jam semoga sampai disini paham ya bila tidak paham silahkan ditanyakan lagi nah sekarang kita masuk ke kasus kedua disini kasus kedua ini agak berbeda dengan kasus yang pertama jadi kasus kedua pertanyaannya adalah antara 13 sampai 16 pekerja mampu menghasilkan 50 produk dalam 1 jam jadi yang kasus pertama tadi kita hanya mempunyai 1 titik 20 titiknya 20 jadi kalau 1 titik kita harus mencari 2 titik dengan cara titik minimum dan titik maksimum gitu ya kalau yang kedua ini kita sudah mempunyai 2 titik gitu titiknya adalah 13 dan 16 perlu dicatat ya 13 dan 16 dan 13 16 itu 13 berarti kan yang paling kecil kita menggunakan angka 13 untuk mencari batas minimum gitu semoga paham batas minimum nah berarti kalau x minimum itu kita menggunakan 13 angka yang paling kecil dikurangi 0,5 gitu berarti kan 12,5 semoga sampai sini paham terus x maksimum kita menggunakan nilai yang paling besar yaitu 16 ditambah 0,5 nah perlu perlu diingat tetap harus diingat ini ya jadi untuk minimum itu mesti dikurangi 0,5 untuk maksimum dikurangi 0,5 gitu kalau yang 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 pertama tadi kan x nya 1 20 berarti kita mencari x minimum berarti 20 dikurangi 0,5 x maksimum 20 ditambah 0,5 yang disini yang membedakan yang kedua itu 13 sampai 16 berarti 13 itu kita gunakan untuk mencari x minimum kalau yang 16 kita cari untuk mendapatkan x maksimum semoga sampai sini paham nah 2 kita sudah mengetahui 2 titik setelah mengetahui 2 titik berarti yang perlu kita cari adalah kita mencari area area luasannya itu area luasannya itu kita sebut sebagai peluang yang tadi seperti yang tadi oke sampai disini semoga paham nah kita kan tadi sudah mengetahui 2 titik x minimum sama x maksimum terus tadi yang disini kita bisa mengetahui mu mu itu rata-rata 14,72 dan sigma itu 2,82 gitu ya dengan berarti dengan cara yang sama dengan menggunakan rumus yang sama berarti x z1 itu 12,5 kalau disini kan z1 menggunakan x minimum kalau yang disini z1 menggunakan x maksimum sebenarnya sama saja nanti atau hasilnya nanti yang gede dikurangi yang besar gitu z1 misalkan mau maksimum z2 mau minimum atau kebalikannya itu terserah yang penting nanti kan terakhir nanti bakalan yang gede dikurangi yang besar gitu ya semoga sampai disini tidak membingungkan nah jadi 12,5 itu adalah x 14,72 itu kayak disini persis disini itu adalah mu rata-rata sedangkan 2,82 itu sigma disini 2,82 nah hasilnya adalah 0,79 sedangkan yang ini yang yang bawah itu dengan cara yang sama hasilnya adalah 0,63 gitu ya gitu ya nah disini saya akan untuk set 1 saya akan bantu mas dan mbak untuk mencari di tabel distribusi lagi jadi berapa set 1 kan 0,79 kita pecah menjadi 2 kita pecah menjadi 2 berarti kan 0,7 dan 0,09 gitu ya untuk yang Z2 itu sama dengan 0,63 kita pecah jadi 0,6 dan 0,03 oke kita kembali ke ini jadi kan yang Z1 itu kan 0,7 berarti 0,7 disini dan 0,09 0,09 disini kita tarik ke kanan dan kita tarik ke bawah hasilnya adalah 0,2 0,28 52 gitu berarti untuk Z1 nanti hasilnya peluangnya itu 0,28 52 nah untuk Z2 itu kan 0,6 sama 0,03 berarti 0,6 disini kita kita lingkarin 0,6 dan 0,03 disini nah kita tarik ke kanan dan kita tarik ke bawah hasilnya adalah hasilnya adalah 0,2357 gitu nah karena kita mendapatkan 2 peluang kan kita udah mendapatkan 2 peluang kita udah mendapatkan 2 peluang untuk Z1 sekian untuk Z2 sekian nah maka peluangnya adalah dikarenakan ini kan ini kan antara ada kata-kata antara antara 13 hingga 16 berarti kita menambahkan gitu ini perlu digasibawah ini adalah tanda tambah dari mana itu adalah antara dan hingga jadi 13 hingga 16 berarti kita menambahkan gitu mungkin sampai sini faham kalau yang tadi kan kenapa dikurangi dikarenakan tadi itu cuma ada 1 titik dan kita harus membuatnya menjadi 2 titik kita yang kita cari itu hanya 1 titik makanya kita menggunakan tanda pengurangan kalau ini adalah ada 2 titik dan kita ditanyakan 13 hingga 16 berarti itu ditambah kayak gitu jadi peluangnya 0,52 sekian semoga bisa difahami sampai sini silahkan kalau ada yang ditanyakan oke saya itu tadi untuk modul yang 4 yang kemarin sekarang saya masuk ke modul 5 ini untuk modul 5 lebih ke teori lagi kalau yang sebelumnya tadi adalah perhitungan yang ini lebih ke teori lagi jadi metode penarikan sampel nah penarikan sampel termasuk dalam bidang statistik inferensia nah ini inferensia itu saya sudah membahasnya di pertemuan pertama jadi inferensia itu berguna untuk menarik kesimpulan kalau mempunyai satu titik kalau mempunyai satu titik tadi berarti untuk mencari peluangnya itu menggunakan pengurangan menggunakan pengurangan kenapa pengurangan karena hanya satu titik kita memerlukan kita memerlukan dua batas titik maksimum dan titik minimum berarti kita menggunakan pengurangan perlu digaris bawah itu bukan penambahan tapi pengurangan tapi kalau yang apabila diketahui dua titik kita ditanya titik 13 hingga titik 16 berarti kita menggunakan penambahan semoga paham oke sekarang kita masuk ke modul kelima oke jadi kita masuk ke modul kelima penarikan sampel termasuk dalam bidang statistik inferensia jadi inferensia itu adalah statistik yang digunakan untuk mencari kesimpulan nah ini ada beberapa manfaat dari penarikan sampel jadi sudah saya bahas di minggu pertama untuk penarikan sampel kenapa sih kok kita memerlukan penarikan sampel jadi yang pertama menghemat waktu dan biaya jelas jangkauan lebih luas hasil penelitian lebih akurat dikarenakan data yang kita butuhkan itu semakin sedikit jadi pada populasi populasi kan banyak terus jika pilihan yang tersedia hanyalah sampel jika maksudnya ini jika datanya itu hanya sampel makanya kita menggunakan penarikan sampel terus yang terakhir manfaat terakhir adalah manajemen data nah untuk emodul 5 ini untuk penarikan sampel ini lebih ke teori nanti lebih ke pemahaman saja oke kita lanjut metode penarikan sampel dari populasi tergantung ada tidaknya kerangka sampel penarikan sampel ada ada dua penarikan yaitu penarikan sampel probabilitas dan penarikan sampel non probabilitas nah ini akan saya terangkan satu-satu nah perlu diingat lagi ya kalau apa bedanya populasi dan apa badanya sampel kayak gitu kalau populasi itu sesuatu yang jumlahnya gede 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 terus sampel itu kita ambil hanya beberapa untuk mendapatkan informasi dari populasi itu gitu semoga masih ingat nah penarikan sampel probabilita penarikan sampel probabilita itu memiliki prinsip memiliki prinsip bahwa setiap elemen populasi memiliki kesamaan yang sama untuk terpilih menjadi anggota sampel jadi misalkan kita ada populasi ada 100 populasi nah untuk prinsip penarikan sampel probabilita itu maksudnya dari 100 data itu dari 100 misalkan ada 100 data atau 100 orang dari 100 orang itu untuk terpilihnya menjadi misalkan kita mau mengambil 20 sampel mengambil 20 orang berarti kesempatan 100 orang untuk terpilih itu adalah sama gitu gak ada prioritas jadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih gitu maksudnya maksudnya itu ya terus penarikan sampel probabilita menggunakan 5 cara nah ini akan saya bahas satu-satu cara yang pertama adalah penarikan sampel acak sederhana yang kedua acak bertingkat yang ketiga acak sistematis yang keempat adalah berkelompok dan yang terakhir adalah random langkah ganda nanti akan ada berbilaannya sendiri-sendiri oke kita masuk ke slide selanjutnya untuk yang pertama adalah penarikan sampel acak sederhana jadi asumsi dasarnya populasi bersifat homogen maksudnya homogen itu sifat dari populasi itu sama jadi yang seperti yang saya sebutkan yang tadi jadi setiap orang akan mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih itu maksudnya jadi homogen itu tidak ada prioritas misalkan si a terprioritaskan untuk dipilih daripada si b tidak seperti itu tapi semua orang 100 orang tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih secara sederhananya terus jumlah populasi dan sampel yang tidak terlalu besar terus tanpa memperhatikan seterata atau tingkatan yang ada dalam populasi contohnya jadi contoh dari seterata atau tingkatan misalkan tingkatan umur level jabatan gender wanita atau laki-laki itu tidak diperhatikan dalam penarikan sampel acak sederhana terus yang keempat setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk dijadikan sampel nah ini maksud yang saya katakan tadi memiliki kesempatan yang sama keunggulannya dapat mengatasi bias yang muncul dalam pemilihan anggota sampel karena intervensi peneliti jadi maksudnya maksudnya itu gini data yang kita sampel yang kita ambil dari misalkan 20 sampel yang kita ambil dari 100 populasi tadi dengan menggunakan penarikan acak sederhana itu nanti hasilnya akan bagus maksudnya hasilnya itu akan mewakili 20 data yang kita ambil itu hasilnya akan mewakili 100 orang sebagai populasi tadi kayak gitu maksudnya maksudnya maksud dari pernyataan ini kenapa dikarenakan semua anggota 100 anggota tadi memiliki peluang yang sama untuk terpilih gitu itu maksudnya semoga paham ya tapi ada kesulitannya juga kesulitannya adalah tidak efisiensi untuk jumlah populasi yang besar misalkan jumlah populasinya ada 100 juta jiwa gitu itu nanti tidak apa ya menjadi kesulitan dikarenakan 100 juta jiwa mau terpilih hanya 100 orang gitu itu bakalan bakalan sulit dengan menggunakan cara sampel acak sederhana gitu dikarenakan banyak sekali orangnya gitu ya banyak sekali datanya gitu nah contohnya bagaimana memilih 30 mahasiswa dari 300 mahasiswa pengantar statistik sosial nah contohnya ini oke nah contohnya ini misalkan bagaimana memilih 30 mahasiswa dari 300 mahasiswa pengantar statistika sosial jadi misalkan ada 300 mahasiswa yang mengambil pengantar statistik sosial jadi 300 mahasiswa itu mau diambil 30 nah gimana caranya yaudah kita ambil 30 aja secara acak kok bisa begitu karena peluang mahasiswa 300 mahasiswa itu peluang terpilihnya itu sama kita tidak memperhatikan misalkan dia laki-laki atau perempuan dia memiliki jabatan dia umurnya jenjang umurnya segini sama segini kita tidak memperhatikan seperti itu tapi yaudah kita kita tidak memperhatikan seterata kita hanya melihat 300 mahasiswa dengan mempunyai 300 mahasiswa dengan mempunyai peluang yang sama terus kita ambil 30 gitu gitu aja ini contoh dari penanikan sampel acak sederhana ini sangat sederhana nah kita sekarang masuk ke penanikan sampel acak berserata maksudnya berserata ini ada tingkatannya kayak tadi nah disini digunakan untuk populasi yang memiliki anggota tidak homogen atau heterogen jadi berguna untuk memperbaiki pendugaan ciri-ciri populasi dengan mengelompokkan data berciri-ciri sama nah bedanya apa kalau penanikan sampel acak berserata itu maksudnya memiliki tingkatan jadi misalkan dari 300 mahasiswa tadi 300 mahasiswa tadi kita kelompokkan oh mahasiswa mahasiswa laki-laki sendiri perempuan sendiri kayak gitu jadi mahasiswa laki-laki misalkan ada 100 mahasiswa perempuan ada 200 kayak gitu berarti dikarenakan ada pengelompokan seperti ini kita menggunakan penarikan sampel acak berserata semoga bisa difahami ya sampai sini nah membagi anggota populasi membagi beberapa subkelompok yang disebut serata nah ini maksudnya tadi sampel sampel dipilih dari masing-masing stratum keumulannya merefleksikan secara akurat parameter populasi daripada daripada metode ajak sederhananya maksudnya gini jadi tadi kan yang untuk yang sederhana tadi kan ada 300 300 itu kita ambil 30 yaudah kita ambil 30 aja dengan mudah soalnya kita tidak memperhatikan adanya pengelompokan pengelompokan seperti itu sedangkan yang acak bestata ini misalkan ada 300 terus kita kelompokkan menjadi subkelompok kecil-kecil subkelompoknya yang laki-laki 100 yang perempuan 200 nah misalkan dari masing-masing kelompok ini saya pengen mengambil 10% dari masing-masing kelompok berarti kan 10% dari laki-laki berarti kan 10% saya tuliskan ya jadi kan tadi kan n-nya ada 300 misalkan laki-laki itu 100 perempuan 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 itu ada 200 nah saya pengen masing-masing itu 10% dari subkelompok subkelompok gitu ya jadi kan kalau dari laki-laki berarti 10% kali berapa 100 berarti kita akan mengambil 10 orang gitu kalau dari perempuan berarti 10% dari 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 200 berarti berapa 20 orang gitu sama dengan 20 orang gitu ya itu maksudnya nah ini berarti kan 10 berarti jumlah sampel kita jumlah sampel kita itu adalah 10 ditambah 20 berarti ada 30 sampel gitu tetapi mereka terdiri dari subkelompok yang berbeda mereka kita memperhatikan strata strata laki-laki dan strata perempuan kayak gitu nah keunggulannya keunggulannya itu kita bisa mengetahui oh 10% dari laki-laki sifatnya seperti ini 10% dari perempuan sifatnya seperti ini itu lebih apa ya lebih baik daripada sampel acak sederhana tadi sebelumnya nah misalkan nih yang sampel acak sebelumnya tadi kan kita cuma mengambil 300 gak tahu 300 itu yaudah kita ambil 30 30 dari 300 itu secara acak kita gak tahu apa mungkin mungkin bisa terjadi kalau seandainya ternyata 30 itu 25 terambil perempuan sedangkan hanya 5 orang yang terambil laki-laki nah itu mungkin bisa akan itu nanti akan mempengaruhi hasil kesimpulan kita kayak gitu semoga bisa dipahami sampai sini terus yang kedua untuk acak berstrata jadi acak berstrata ini dibagi menjadi dua yaitu penarikan strata proporsional dan non-proporsional apa sih bedanya jadi yang strata proporsional itu dibagi apabila besarnya sampel yang ditarik dari masing-masing strata sebanding dengan besarnya strata dalam populasi sedangkan yang non-proporsional itu jika jumlah dari salah satu strata yang terlalu sedikit atau terbesar jadi misalkan seperti yang tadi yang atas ini itu kan saya memberikan contoh kan laki-laki 100 perempuan 200 kita mengambil 10% dari keduanya gitu ya nah 10% 10% ini itu masuk ke contoh strata proporsional gitu kenapa dikatakan proporsional soalnya kita mengambil 10% dari laki-laki dan 10% dari perempuan itu proporsinya sama maksudnya gitu 10% 10% misalkan lagi 20% 20% kayak gitu sama tapi kalau yang kedua itu strata non-proporsional itu maksudnya salah satu nanti terlalu sedikit atau terlalu besar jadi proporsinya itu beda jadi misalkan gini saya pengen 300 saya pengen mengambil 20% dari 300 mahasiswa gitu nah 20 gini misalkan 20% dari 300 mahasiswa saya pengen ini yang contoh tidak proporsional atau non-proporsional saya pengen 15% dikarenakan perempuan itu banyak saya mengambil 15% dari perempuan gitu misalkan berarti kan 200 itu sama dengan 30 yang 5% sisanya saya pengen mengambil dari laki-laki gitu saya pengen mengambil dari laki-laki berarti kan 100 ya itu berapa 5 nah kayak gitu berarti yang 1 30 yang 1 hanya 5 itu maksudnya contoh dari non-proporsional itu perlu di bedakan kayak gitu nah tahap dalam penarikan sampel berserata itu ada di halaman 5.8 nanti mas dan mbak bisa membacanya lebih detail tapi disini saya meringkasnya menjadi 3 poin yang pertama membagi elemen ke dalam serata tadi sudah saya berikan contoh tadi membagi elemen populasi jadi tadi ada 300 kita membaginya menjadi 2 laki-laki dan perempuan gitu ya eh ya benar laki-laki dan perempuan di dalam 2 serata yang berbeda yang tahap kedua menentukan jumlah sampelnya nah jumlah sampelnya tadi kita bisa menentukan 10% 10% itu proporsional atau 15% dan 5% gitu paham terus yang ketiga itu menarik sampel dengan cara acak atau sistematis nah misalkan yang tadi misalkan kita memakai proporsional berarti 10% 10% 10% dari laki-laki tadi 10 orang kalau 10% dari perempuan tadi 20 orang nah setelah kita mendapatkan 10 jumlahnya 10 dan 20 kita langsung aja mengambil secara acak gitu 10 10 dari laki-laki mengambil secara acak dan 20 dari perempuan kita mengambil secara acak gitu semoga sampai sini paham itu caranya menarikan sampel acak terus terata nah ini contohnya tadi contoh yang sederhana ini contohnya yang soal jadi misalkan diketahui pada lulusan S1 visip UT pada tahun 2018 sebanyak 200 lulusan berarti 200 itu adalah populasi atau jumlah total semuanya itu populasi 200 akan diambil 50 lulusan gitu kan nah disini diseratakan jadi dibedakan yang pertama program studi administrasi negara yang kedua administrasi niaga ketiga keempat kelima ada 5 pengelompokan serata gitu nah dari 200 ini ternyata setelah dikelompokkan memiliki jumlah anggota yang berbeda-beda ada 92 60 sampai 4 gitu terus persentase persentase dari total jadi total persentase dari total itu yang disini itu harus berjumlah 100 gitu ya itu harus berjumlah 100 dan kalau persentase dari total seperti ini berarti apa masuk apa non-proporsional gitu kan berarti yang pertama harus dikarenakan jumlah anggota yang 92 saya pengen mengambil 46% dari 46% dari administrasi negara ini yang kedua 30% sampai 2% gitu semoga ini paham jadi ini non-proporsional contohnya terus berarti berapa jumlah sampel yang harus kita ambil gitu kan berarti itu caranya adalah 46% sebentar ini kayaknya ada yang salah 40% apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan saya akan menghitung oh jadi gini jadi gini tadi kan gini kita kan sudah mengetahui 200 ya 200 itu jadi jumlah semuanya terus habis itu ternyata setelah dibagi menjadi 5 kelas itu jumlahnya ada 92 60 dan selanjutnya sampai 4 gitu semoga sampai sini paham setelah itu oke setelah itu kita menentukan berapa persentase persentase dari per seratanya jadi yang pertama itu ada 46 30 14 sampai 2 persen gitu ya terus ini seharusnya yang bagian yang bagian ini yang bagian jadi yang bagian jumlah sampel per seratum itu yang kita cari gitu ini yang kita cari nah kita jangan menghiraukan itu dulu yang biasanya yang bakalan diketahui itu adalah 50 ini ini biasanya diketahui dari soal 50 itu itu adalah biasanya diketahui dari soal jadi saya pengen dari 500 oh ini soalnya ini maaf jadi tadi kan dari 200 saya pengen mengambil 50 lulusan gitu kan ya nah 50 lulusan ini berarti setiap seterata saya harus mengambil berapa gitu kan ya berarti caranya adalah 46% dari 46% dari ini dikali 50 30% dikali 50 14% dikali 50 kayak gitu terus hasilnya berarti berarti saya harus mengambil sampel dari seterata pertama itu adalah 23 orang dari seterata 215 ketiga 7 4 dan 1 kayak gitu semoga sampai sini bisa faham ya oke kita lanjut sekarang ke penarikan sampel acak berseterata non proporsional nah untuk menghindari untuk menghindari bias yang untuk menghindari bias yang muncul karena terlalu sedikitnya jumlah anggota sampel yang memiliki lulusan sosial maka dilakukan penarikan sampel acak berseterata non proporsional maksudnya bukan berarti asal menentukan sampel kayak gitu nah kalau tadi kan ini kan kita sudah mengetahui ada 23 15 7 4 1 gitu ya nah berseterata non proporsional itu gimana jadi kan disini tadi harusnya kan dengan cara yang sama kita mendapatkan 23 15 7 4 1 gitu 23 15 7 4 1 nah dikarenakan yang tadi kan yang 1 23 terus yang paling yang paling kecil itu 1 itu kan kayak apa ya yang satunya gede banget yang satunya kecil yang kecil banget 1 makanya kita memerlukan pemindahan gitu kayak kita mau meratakan mau meratakan mana ya biar biar sampel kita itu rata gitu jumlah sampel kita yang kita ambil itu rata gimana caranya berarti yang satu ini tadi kita kita jumlahkan hingga mendapatkan hampir sama dengan nilai yang paling kecil jadi yang paling kecil setelah 1 itu kan 4 gitu nah kita satu ini dijumlahkan biar menjadi 4 nah 4 berarti kan kita membutuhkan 3 3 itu dari yang gede jadi yang 23 ini angka 3 dikarenakan 1 pengen menjadi 4 berarti kan kita memerlukan 3 orang lagi 3 orang lagi itu dari mana 3 nya itu jumlah 3 nya itu dari 23 dikurangi 3 jadi hasilnya nanti menjadi 20 15 7 4 4 ini menjadi acak non-proposional ini kayak lebih merata gitu gak ada yang jumlah yang satunya 23 yang satunya 1 dengan catatan tetap 50 gitu ya tetap jumlahnya itu adalah 50 sampel gitu oke semoga sampai sini bisa difahami kita lanjut ke penarikan sampel sistematis jadi digunakan untuk populasi homogen maksudnya homogen itu sejenis populasinya nah prosedur penarikan sampel prosedur penarikan sampel itu ada 3 pertama menyusun rangka sampel secara acak tidak boleh ada pula atau pengelompokan jadi ini kayak yang tadi acak sederhana menentukan interval sampel dengan rumus k sama dengan n per n itu kayak nah untuk k itu adalah interval sampel n adalah saya tulis disini jadi ini ada di halaman 5-10 jadi k itu adalah interval sampel interval sampel n itu adalah jumlah populasi populasi sedangkan n kecil itu adalah jumlah sampel menarik sampel dari daftar kerangka sampel berdasarkan k jadi kita menentukan kita sudah mengetahui jumlah sampel dua populasinya berapa habis itu jumlah sampelnya berapa terus kita akan mendapatkan interval sampel jadi misalkan nnya tadi kan nnya tadi berapa 300 gitu ya kalau n kecilnya tadi kan 30 berarti untuk k itu sama dengan 300 dibagi 30 300 dibagi 30 berarti sama dengan 10 jadi interval sampelnya itu 10 jadi nanti untuk intervalnya itu 1-10 11-20 kayak gitu jadi intervalnya 10-10 itu yang penarikan sampel sistematis nah untuk selanjutnya penarikan sampel random atau acak cluster ini cluster adalah unit yang berisi anggota sampel atau target akhir penarikan sampel kayak gitu terus prosedur penarikan sampel acak cluster itu ada tiga yang pertama menentukan sampel cluster atau area yang dijadikan kerangka yang kedua menyusun kerangka sampel dari masing-masing cluster secara acak dan yang ketiga adalah memilih anggota sampel dari masing-masing cluster nah cluster ini sebenarnya hampir sama dengan yang strata tadi kalau strata tadi kan kita membaginya menjadi berapa kelompok gitu kelompok kecil-kecil kayak gitu kalau cluster ini hampir sama tetapi yang beda adalah yang beda adalah kita harus menyusun kerangka kerangka cluster nya seperti apa setelah itu kita memilih anggota sampel dari masing-masing cluster jadi misalkan kita pengen memilih jadi ini lebih lebih spesifik lagi kayak gitu ini lebih spesifik lagi jadi tadi misalkan yang 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 tadi kan laki-laki dan perempuan gitu kalau yang cluster ini ini lebih ke kayak apa ya misalkan contohnya daerah jadi misalkan dari 300 mahasiswa tadi dibagi menjadi 3 daerah ternyata ada 3 daerah asal yang pertama misalkan dari jawa barat yang kedua dari jawa timur yang ketiga dari jawa tengah kayak gitu nah dari masing-masing pengelompokan berdasarkan wilayah asal jawa timur jawa tengah dan jawa barat itu kita mengambil sampel dari masing-masing daerah kayak gitu itu maksudnya dari contoh dari penarikan sampel random acak cluster kayak gitu clusternya apa? clusternya misalkan yang saya cumpulkan tadi adalah clusternya mahasiswa memiliki clusternya adalah daerah daerah asal mahasiswa kayak gitu gitu ya semoga paham kalau bedanya kita lanjut ke slide berikutnya peranikan sampel random langkah jamak jadi multi stage jadi ini agak lebih spesifik lagi jadi kita spesifikan lebih kecil lagi data-datanya oke oke ya, mohon maaf tadi ada ada sedikit gangguan, tadi terputus ya, kita lanjutkan ke penarikan sampel random langkah jamak ini jadi lebih spesifik lagi jadi, berguna jika sulit menentukan kerangka sampel atau sukarnya medan yang ditempuh dan mahalnya biaya yang harus dikeluarkan yang kategori kedua prosedur kerangka sampel langkah jamak itu ada tiga jadi nanti emas dan emak bisa membacanya sendiri tapi ini banyak sekali contohnya tapi saya disini memberikan secara ringkas ada tiga yang pertama adalah populasi dipecah dalam beberapa cluster disitu cluster terpilih dibagi-bagi menjadi beberapa sub-cluster sub-cluster dibagi menjadi sub-cluster jadi yang ini lebih terperinci lagi jadi misalkan yang tadi kan ada menjadi beberapa cluster jadi misalkan ada tiga ratus mahasiswa UT gitu ya tiga ratus mahasiswa UT terus populasi dipecah menjadi beberapa cluster jadi clusternya tadi kan cluster Jawa Timur Jawa Barat dan Jawa Tengah menjadi tiga cluster nah Jawa Timur Jawa Barat dan Jawa Tengah itu kita cluster lagi cluster lagi menjadi jadi mahasiswa mahasiswa apa ya contohnya jadi dari mahasiswa mahasiswa dari mahasiswa Jawa Timur Jawa Barat dan Jawa Tengah kita cluster lagi dibagi lagi menjadi mahasiswa Jawa Timur laki-laki mahasiswa Jawa Timur perempuan kayak gitu terus kita yang dari Jawa Tengah kita bagi lagi juga mahasiswa Jawa Tengah laki-laki mahasiswa Jawa Tengah perempuan kayak gitu kita bagi-bagi lagi terus sub-cluster itu dibagi lagi menjadi sub-sub-cluster dan selanjutnya kayak gitu semoga bisa dipahami ya jadi semakin jadi jama itu maksudnya setelah di cluster di cluster lagi di kelompokkan lagi di kelompok lainnya sampai yang sesuai kita inginkan kayak gitu dan itu nanti datanya itu bakalan semakin semakin lama semakin sama kayak gitu maksudnya homogen gitu ya semoga bisa dipahami nah kita sekarang masuk ke itu yang penarikan sampel probabilita maksudnya probabilita itu kita memakai peluang-peluang gitu kayak tadi ya terus jadi penarikan sampel yang probabilita tadi ada berapa? ada banyak tadi yang pertama adalah acak sederhana strata strata itu ada dua proporsional dan proporsional terus penarikan sampel secara sistematis dengan interval yang tadi terus secara random dengan cluster jadi di cluster setelah itu yang terakhir ada penarikan cluster banyak jadi di cluster di cluster lagi sampai clusternya paling kecil semoga tidak ini ya tidak mengantuk ya dikarenakan ini teori-teori dan semoga paham ya baik kita jadi untuk metode berikan sampel itu sekitar ada berapa? 5 5 ya tadi nanti bisa difahami lebih lanjut lagi oke kita masuk ke kita masuk ke slide berikutnya penarikan sampel non-probabilita jadi terbagi menjadi 5 juga yang pertama adalah pengambilan sampel masuk tertentu ada maksud tertentu yang kedua adalah secara kuota yang ketiga bola salju keempat sekehendak atau judgment sampling itu sama berdasarkan dengan ahli gitu expert sampling sampling nah disini saya akan membahas satu-satu jadi yang pertama penarikan sampel proporsif adalah penarikan sampel dengan pertimbangan tertentu didasarkan atas kepentingan atau tujuan peneliti terdiri dari dua cara yang pertama adalah convenient sampling berdasarkan keinginan peneliti dan yang kedua adalah judgment sampling berdasarkan penelian terhadap karakteristik anggota sampel terus tujuan pengambilan sampel ini memperkuat pertanyaan atau argumen tersendiri sehingga mengambil sampel yang harus diatur yang kedua memperlemah argumen lawan jadi maksudnya dari penarikan sampel proporsif ini adalah berdasarkan dari kita jadi misalkan kita adalah peneliti kita pengen kita kan ada tadi ada 300 populasi gitu kan ya 300 populasi saya pengen mengambil sampel mahasiswa perempuan yang bertempat tinggal di jawa timur yaudah itu tujuan kita keinginan kita gitu keinginan kita jadi kita sudah mengetahui kita ada 300 orang kita pengen mengambil sampel mahasiswa perempuan jawa timur itu keinginan saya keinginan kita sebagai peneliti yaudah kita ambil aja kayak gitu kita tanpa memperhatikan probabilitas tanpa menghentikan tadi yang kalau tadi yang probabilitas berdasarkan probabilitas kan kita harus mengetahui kira-kira peluangnya sama gak ya kayak gitu kira-kira nanti di cluster terus habis itu peluangnya gimana kayak gitu tapi disini gak yaudah saya pengen kayak gitu yaudah saya ambil aja kayak gitu itu seperti itu jadi tujuannya adalah memperkuat pertanyaan atau argumen sendiri jadi saya pengen saya pengen mendapatkan informasi dari mahasiswa cewek mahasiswa perempuan jawa timur kayak gitu yaudah kita ambil kita ambil datanya kita ambil datanya langsung aja tanpa memperhatikan mahasiswa yang dari jawa barat dan jawa tengah kayak gitu nah itu nanti akan memperkuat argumen kita gitu memperkuat tujuan untuk mendapatkan tujuan kita gitu ya yang penarikan sampel kedua adalah penarikan sampel kuota itu digunakan untuk populasi yang cenderung heterogen jadi maksudnya itu heterogen itu banyak jadi banyak jenisnya gak sama antara satu dari lain gak sama tidak memungkinkan menyusun kerangka sampel cara penarikan sampel kuota itu mengelompokkan responden dalam beberapa kategori kemudian menentukan jumlah sampel masing-masing kategori nah contohnya ini yang sudah saya katakan tadi jadi kuota itu kayak yang seterata tadi jadi ada proporsional kayak gitu proporsional untuk masing-masing nah besaran kuota jadi misalkan tadi kan kita ada 300 mahasiswa ya 200 mahasiswa itu populasi nah saya tuh pengen mengambil 30 mahasiswa dari saya pengen mengambil 30 mahasiswa dari 300 populasi tadi gitu ya 30 mahasiswa itu saya pengen mengambil kuota kuotanya itu saya bagi menjadi laki-laki dan perempuan dikarenakan laki-laki tadi hanya 100 dan perempuan hanya dan perempuan lebih banyak 200 saya pengen mengambil kuota yang tidak sama kuotanya yang yang laki-laki itu saya pengen mengambil kuota 100 kalau yang perempuan saya pengen mengambil kuota eh maksud saya saya pengen mengambil kuota laki-laki 10% yang yang kedua saya pengen mengambil kuota perempuan 20% kayak gitu ini sesuai dengan keinginan kita sebagai peneliti gitu ya berdasarkan kuota kayak gitu maksud kuota kayak gitu kalau bila ada pertanyaan silahkan ditanyakan saya akan lanjut ke slide berikutnya oke bisa saya lanjut ya semoga mas dan mbak tidak ngantung karena sudah semakin malam jadi yang ketiga yang selanjutnya untuk non-proporsional itu adalah penarikan sampel bola salju nah ini apa maksudnya jadi tujuannya itu adalah untuk digunakan untuk kasus-kasus yang cenderung sensitif dan sulit untuk menyusun kerangka sampel dapat menyusun sosiogram yang melibatkan seluruh objek peneliti cara penarikan sampelnya dilakukan secara berantai makin lama makin sampel semakin besar terus caranya adalah mencari responden dari kelompok kecil dengan wawancara terus meminta rekomendasi dari responden untuk menentukan responden lainnya jadi maksudnya seperti ini nah misalkan nih kita mau ini misalkan mencari responden dari kelompok kecil dengan wawancara jadi gini misalkan tadi kan ada 300 ya ada 300 populasi kita pengen mengambil 30 sampel gitu kita pengen mengambil 30 sampel caranya kalau berdasarkan penarikan sampel ini kita tuh pengen kita tuh 30 sampel kita wawancara 30 orang pengennya mewawancarai 30 orang nah caranya kita ambil dikit-dikit jadi hari pertama saya pengen 30 orang itu hari pertama saya pengen mewawancarai 5 orang A, B, C, D, E saya wawancarai setelah saya wawancarai bla 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 setelah itu untuk 15 orang selanjutnya saya meminta rekomendasi dari 5 orang tadi jadi misalnya gini si A saya beri pertanyaan bla 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 setelah itu setelah terakhir terus saya meminta rekomendasi dari si A tadi mbak mas kira-kira yang nanti bisa saya wawancarai siapa lagi ya gitu itu meminta responden meminta rekomendasi dari responden itu gitu nah kenapa seperti itu dikarenakan kita berasumsi bahwa kalau seandainya kita kita bertanya kepada responden sebelumnya untuk mendapatkan orang lain dalam wawancara itu kita tuh pengen mendapatkan data yang homogen lebih homogen maksudnya jadi misalnya gini si A mbak mas kira-kira siapa lagi yang bisa saya wawancarai yang sederah sama mbak gitu jadi yang kira-kira orang jawa timur juga gitu jadi kan yang si A tadi kan paling gak dia udah tau gitu oh si itu si si F misalkan si F dia juga dari jawa timur kayak gitu bisa ditanyain masalah seperti ini kayak gitu ya semoga paham ya mbak sini terus kita lanjut ke slide berikutnya jadi slide berikutnya adalah penarikan sampel aksidental nah tujuannya digunakan jika populasi relatif homogen dan peneliti kesulitan menentukan kerangka sampel nah dari tadi kenapa kok kita selalu kayak membahas tentang kesulitan kerangka sampel nah jadi kalau seandainya kita sebagai peneliti kita kan harus sebenarnya harus menentukan kerangka sampel nah kerangka sampel itu sebenarnya lumayan sulit dilakukan nah untuk menghindari kesulitan seperti itu kita bisa memakai penarikan sampel yang kayak gini yang tadi yang non probabilita kayak gitu yang tadi yang katanya berdasarkan tadi yang pertama yang berdasarkan proporsif kayak gitu terus atau kuota terus bola salju yang tadi yang kita tanya responden selanjutnya dari responden yang kita tanyain sekarang kayak gitu itu yang bisa kita lakukan nah untuk yang selanjutnya itu peranikan sampel aksidental itu digunakan jika populasi relatif homogen jadi relatif sama gitu sifatnya relatif sama terus merupakan teknik yang paling mudah dan paling murah kekurangannya kekurangannya itu cenderung menghasilkan sampel yang tidak mewakini populasi atau bias yang yang tinggi nah contohnya saya lihat tadi apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan jadi contohnya seperti ini untuk sampel aksidental contohnya adalah saya bacakan ya itu ada di contoh 5.23 itu seorang peneliti yang akan melakukan wancara kepada warga yang kebetulan lewat di depannya atau departemen hubungan masyarakat suatu pusat perbelanjaan yang ingin mengetahui persepsi pengunjung mol terhadap kenyamanan dengan cara nah maksudnya aksidental itu gini jadi saya pengen mengetahui saya pengen mengetahui gini yang tadi jadi tiga aksidental itu apa ya kita langsung saja gitu jadi menemukan menemukan orang itu dimana terus kita langsung menyamperi jadi misalkan tujuan kita adalah melakukan wancara kepada warga daerah A terhadap transportasi terhadap transportasi umum di daerah A itu nah kita itu tidak memperhatikan kita harus mengambil bagian mana bagaimana kita tidak memperhatikan tetapi kita asal saja pokoknya kita berdiri di situ siapa saja yang lewat dari warga A kita tanyai kayak gitu itu maksudnya dari aksidental tetapi itu sangat murah dan mudah soalnya yaudah kita berdiri di situ siapa yang datang kita tanyai kayak gitu tetapi kekurangannya yaitu nanti cenderung memhasilkan sampel yang tidak mewakili populasi kan kita tidak tahu misalkan kita kan pengennya seharusnya satu warga yang kita yang kita tanya itu mewakili satu satu rumah misalkan kayak gitu pengennya seperti itu tetapi kalau memakai aksidental yaudah pokoknya kita tanyain semua orang yang lewat kayak gitu tetapi ternyata dari empat orang misalkan dari 30 orang terus ada empat orang yang ternyata satu satu rumah kayak gitu itu kan berarti tidak mewakili populasi gitu kan semoga paham ya sampai sini sebenarnya tidak mewakili populasi jadi jadi misalkan kita pengen mengambil 30 orang yang lewat kita sudah mendapatkan 30 orang lewat setelah kita lihat misalkan rumahnya dimana dan lain-lain ternyata ada empat orang yang satu rumah ada lima orang yang satu rumah yang ternyata jawabannya juga sama berarti kan itu tidak mewakili populasi kayak gitu oke semoga paham sampai sini dan pastinya lebih murah dan lebih mudah terus yang terakhir ini adalah peraihkan sampel ahli itu berdasarkan pada pendapat ahli jadi anggota sampel ditentukan oleh pendapat ahli tersebut ahli yang dimaksud adalah seorang yang dianggap ahli dalam ahli tentang topik yang akan kita teliti nah misalkan misalkan disini jadi itu gini sampel ahli itu kita memerlukan seseorang yang ahli jadi misalkan kita pengen mengetahui kita pengen mendapatkan sampel sampel ini yang tadi jadi kan ada 300 mahasiswa itu sebagai populasi kita ingin mengetahui 30 mahasiswa 30 mahasiswa perempuan yang dari Jawa Timur misalnya kayak gitu itu tujuan kita nah ahli siapa sih ahli yang harus kita tanya kita langsung ke misalkan ke pusat center pusat center student misalkan kita langsung ke badan yang badan yang apa ya yang mengurusi mahasiswa gitu kita langsung kesana jadi kita tidak terjun langsung ke lapangan untuk mengambil 30 orang itu tapi kita langsung ke ahlinya ke orang atau departemen yang mengetahui informasi itu berarti kita misalkan ke departemen yang mengurusi mahasiswa terus kita tanya bu pak kira-kira mahasiswa perempuan yang dari daerah Jawa Timur siapa aja ya bisakah saya list gitu terus kira-kira ini yang yang cocok untuk penelitian saya siapa ya namanya dari 30 itu gitu nah itu maksudnya dari ahli kayak gitu kita menganggap bahwa ahli itu ahli itu tau gitu jadi tau lebih banyak daripada kita kayak gitu oke itu dari itu adalah penelitian sampel jadi tadi ada sampel proporsional yang proporsional eh maksud saya sampel probabilita itu kita memperhatikan peluang-peluangnya beberapa dan non-prohabilita kalau non-prohabilita yang tadi tanpa peluang tadi nah sampai disini apakah ada pertanyaan saya persilahkan kuliah kita sampai disini jadi kalau ada pertanyaan saya persilahkan sambil menunggu pertanyaan saya mau absen dulu jadi yang hari ini dihadir ada 9 orang ya 9 ya 9 9 orang ya bila ada pertanyaan saya persilahkan masih ada waktu terus jangan lupa nanti untuk mengumpulkan tugas yang kedua oke nanti mungkin untuk tugas yang ketiga setelah pertemuan ke-8 mungkin oke bagaimana semuanya apakah ada pertanyaan yang lain oh iya untuk ini sudah ada satu orang yang tidak masuk dari dari hari dari pertemuan kedua dari pertemuan kedua hingga pertemuan hari ini apakah ada yang mengetahui kenapa kok tidak masuk kayak gitu kalau seandainya tidak ada alasan ya mungkin akan sangat berpengaruh pada nilai nantinya nantinya begitu ya apakah ada pertanyaan saya lihat mamanya sebentar Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, nanti mohon bantuannya untuk menilakan apakah ikut mata kuliah ini atau bagaimana kayak gitu. Oh, berarti hari ini Mbak Sundarika juga izin sakit gitu ya? Atau maksudnya pertemuan yang kemarin? Soalnya kemarin juga tidak ada izin sama sekali. Jadi izin untuk hari ini saja. Oke, untuk yang Mbak Perdana Putri berarti hari ini enggak ada alasan gitu ya? Tidak tahu. Masuk apa-apa? Oke, jadi bisa dimaklumi lah ya. Oke, terima kasih Mbak Yeni atas informasinya. Oke, jadi nanti maksud saya jika Mbaknya ikut kuliah, mengambil mata kuliah ini berarti untuk tugasnya juga harus mengumpulkan. Kayak gitu. Itu aja sih. Terus... Baik, sampai situ dulu. Apabila ada pertanyaan, untuk selanjutnya silahkan nanti ditanyakan di grup. Terus habis ini saya akan mengirim slide yang ini tadi. Terus nanti saya ingatkan lagi jangan lupa untuk tugas yang kedua. Terus siap-siap nanti untuk tugas yang ketiga, kira-kira pertemuan ke-8. Jadi nanti Mas dan Mbak masih bisa istirahat sebentar lah ya. Kayak gitu. Terus... Oke, terima kasih untuk hari ini yang sudah disempatkan untuk ikut kelas ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa difahami dengan baik. Terus nanti apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan di grup lain. Nggak usah sungkan-sungkan. Jadi ditanyakan aja apa yang belum bisa. Kayak gitu. Terus... Baik. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Jadi... Mohon maaf tadi kalau seandainya ada beberapa yang belum bisa saya sampaikan dengan baik. Terus hari ini saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ос idari yang baik. Atau... Dcap, numpстр Codex... Lepaskan di TV saya mampu sebentar tadi dari notri. Kadar temuk, nabu... Atau.... Teil andar naburin... Atau.... ację dong... Atau... 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 Juli di laburin...